Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bangkun Citra Kali ini kegiatan Bangkun adalah mencukur sisa-sisa rambut fitri Sisa-sisa rambutnya Kenapa Bangkun cukur? Karena baunya tak sedap Karena pun di bagian belakang temburunya tidak ada rambut Cuma ada di bagian depan Mana tahu kalau sakit bisa langsung kita olesin obat Tidak apa-apa Tidak ada rambut InsyaAllah kedepannya akan diganti dengan rambut yang indah Amin ya Rabbul Alamin Akan diganti oleh Allah dengan rambut yang indah Ketika sudah sembuh Amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Ini di samping ini Walaupun sudah dicuci berapa kali Tetap ada putih-putih Baunya pun tidak sedap Walaupun Bangkun sudah sampu atau apa Mungkin karena masih ada penyakit di dalam otaknya Nanti Bangkun akan konsultasi Dengan dokter pembedahan Bagaimana kelanjutannya Ya Bagaimana kelanjutannya Bagaimana kelanjutannya itu seminggu dua kali karena sering tumbuh cepat ya cepat dari punggung rambutnya hai 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 pucut diarabah biar Bunda sembuh ya Iya daa benda sini Oh iya beli jam beli apa lagi biar aku beli ya beli es krim biar berdoa biar guna sembuh Amin Amin Ya Allah Ya Allah Ya Tuhanku Amin Ya aku beli es krim nanti ya Setelah rapiin rambut Bunda Fit dulu ya Biar Bunda Fit sembuh Masih ada es krim nanti Lanjut ya pembeli Ya kita lihat dulu nanti Banyak pari kok ambil Bunda Fit Iya harus potong Karena Bunda Fit kan lagi sakit Sakit apa Bunda Fit? Sakit kepala Sakit apa? Sakit kepala Sakit kepala Berdoa selalu biar Bunda Fit sembuh Sakit kepala Sakit kepala Sakit kepala Jangan bilang Nengkel otak ya Kalau ada yang tanya Bilangnya sakit kepala Sekian Ya Nanti bangkun akan memperlihatkan Yang mana Diputih Ini tombol selang Makanya nampak Benjolan Iya bentar lagi Ayah pun bersihin Bersihin sebentar Bantu ya pun untuk Selamat menyaksikan Sampai habis video bangpun Dan jangan lupa Subgrade di video bangpun Mana tahu bisa Penghasilannya Untuk membantu Pengobatan Bunda Fit Terima kasih banyak Selamat menonton Video-video bangpun Sampai habis Alhamdulillah Sudah selesai Kegiatan Potong rambut Potong rambut Si Fitri Yang biasanya Bangpun Lakukan Dua Kali Seminggu Itu gunanya Untuk Mencegah Bau Atau putih-putih Yang ada Di bagian Kepala Fitri Ya Karena penyakitnya Masih Di dalam Kepalanya Insya Allah Selama ini Tidak ada Keluhan apa-apa Alhamdulillah Sekali Selama Kelahiran Si baby Tidak ada Keluhan apa-apa Sudah berapa hari Si baby Sudah 12 hari Ya Atau 12 hari Atau 13 hari Tidak ada Gejala apa-apa Alhamdulillah Sekali Yang ada Gejala semalam Si adik Dia Sering Muntah Muntah Itu mungkin Kelebihan susu Atau apa Makanya Bangpun Setel juga Biar Jangan terlalu Banyak Jangan sering Muntah Bangpun Lihat juga Keadaan Berapa hari ini Seandainya Masih Muntah Bangpun Akan Memasukkan Si adik Ke rumah sakit Si adik Ini si adik Bangpun Juga Melihat Pola Nafasnya Semuanya Tidak Masalah Katanya Tapi Kalau si kakak Tidak ada Gejala apa-apa Alhamdulillah Untuk saat ini Tidak Apa-apa Susu Tetap Mau Asi Tetap Mau Cuma Si adik Yang Kurang Mengisap Cuma kita Berikan Lewat Dodot Alhamdulillah Keadaan Fitri Banyak Yang Ingin Tahu Keadaan Fitri Alhamdulillah Keadaan Fitri Semakin Membaik Awas Di Pucut Awas Hai Teman-teman Hai Teman-teman Alhamdulillah Mbak Fit Selama Melahirkan Ada Perubahan Ada Tingkatan Ini Nampak Selang Otaknya Ini Selang Otaknya Ini Tombol Selang Otak Fungsinya Ketika Ada Cairan Di Bagian Otak Keluar Melalui Urin Makanya Bang Poncek Ini Siap Pagi Siang Dan Malam Gunanya Ketika Ada Pencairan Di Bagian Otak Itu Keluar Melalui Urin Untuk Sementara Tidak Ada Keluhan Apa- Apa Di Bagian Kepala Dan Alhamdulillah Sekali Sudah Ada Peningkatan Selama Ada Si bayi Sudah 12 hari Kepala Bunda Pit Tidak Sakit Bang Pun Akan Tanyai Sama Fitri Apa Yang Dirasakan Setelah Operasi Mbak Fitri Setelah Dioperasi Apa Yang Mbak Fitri Rasakan Alhamdulillah Tidak Sakit Lagi Kepala Cuma Nyeri Perut Sakit Sekarang Mbak Fitri Bilang Cuma Nyeri Di Bagian Perut Di Bagian Kepala Tidak Terasa Sakit Lagi Tapi Bang Pun Tetap Waspada Bang Pun Juga Setelah Ini Bang Pun Akan Cek Bagaimana Tingkatan Sakit Di Bagian Kepalanya Dan Mengecek Bola Mata Fitri Bagaimana Kelanjutannya Insyaallah Mbak Fitri Akan Bisa Melihat Kembali Amin Amin Tempurung Belakang Bunda Fit Ini Seandainya Penyakitnya Sudah Hilang Bang Pun Akan Melakukan Tindakan Operasi Juga Pemasangan Tempurung Belakang Bunda Fit Tidak ada Tempurung Belakang Mudah-mudahan Setelah Ini Bang Pun Akan Ngecek Bagaimana Kelanjutan Penyakitnya Dan Akan Segera Dilakukan Pemasangan Tempurung Atau Batok Bagian Belakang Biar Bunda Fit Bisa Tidur Terlentang Tapi Alhamdulillah Sekali Selama Ada Bayi Ya Baby Penyakitnya Hilang Mudah-mudahan Amin Ya Rabbal Alamin Ya Mana tahu Dengan Suatu Muzizat Allah Menghilangkan Penyakit Yang Tidak Kita Duga Kun Fayakun Ya Kalau Allah Berkata Itu Maka Akan Terjadi Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Allah Alhamdulillah Tidak Ada Keluhan Bunda Fit Semakin Membaik Ya Selama Baby 12 Hari Bunda Fit Tidak Ada Keluhan Sakit Kepala Cuma Keluhan Sakit Di Bagian Bedah Perut SC Kemarin Yang Lain Tidak Ada Keluhan Apa-apa Mudah-mudahan Penyakitnya Hilang Total Dengan Adanya Bayi Amin Ya Rabbal Alamin Sakitnya Pun Sudah Lumayan Lama Sakit Sudah Empat Tahun Lebih Penyakitnya Dengan Berkat Doa Semua Orang Akan Hilang Penyakitnya Amin Ya Rabbal Alamin Jangan lupa Di Subgrade Video Bang Pun Mana Tahu Dapat Penghasilan Dari Situ Dan Bang Pun Bisa Melanjutkan Pengobatan Bunda Fit Sekian Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Setia Nonton Video Video Bang Pun Terima Kasih Banyak Jangan lupa Subgrade Dan Bagikan Video Bang Pun Setelah Bagikan Bang Pun Sangat Berterima Kasih Bagi Orang Yang Telah Membantu Bang Pun Dan Membagikan Video Bang Pun Kebetulan Bang Pun Hari Ini Ulang Tahun Bang Pun Tanggal 12 Bulan 7 Jadi Hari Ini Bang Pun Ulang Tahun Alhamdulillah Sekali Yang Sudah Setia Menonton Video Video Bang Pun Terima Kasih Banyak Lebih Dan Kurang Bang Pun Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum